Lawan para pengheret-pengheret bangsa, lawan para pejabat-pejabat biadab, lawan para koruptor-koruptor, jangan berangkau takut untuk menyampaikan kebenaran, jangan berangkau mundur untuk menyuarakan kebenaran dan menyampaikan kebenaran. Saudara-saudara, berhenti kita mati, mundur kita hancur, maka sampaikan kepada mereka, hei kalian para pengheret-pengheret bangsa, hei kalian yang suka menindas rakyat. Saya tanya sekarang BBM naik, enak apa tidak? Susah apa enggak? Susah apa enggak? Kalian rakyat, saya rakyat, kita semua merasakan, susah apa tidak? Susah apa tidak? Jawab yang keras, susah apa tidak? Ibu-ibu, semua jawab ibu-ibu, belanjaan-belanjaan, sembako, minyak goreng, cabai, dan lain-lain, semuanya naik, ibu-ibu, susah apa tidak? Susah apa tidak? Susah apa tidak? Enak, enak, enak. Nah kita rakyat, mengesampaikan, hei kalian yang suka menyusahkan rakyat, Yang suka mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyusahkan rakyat, yang menyusahkan rakyat, kami pemuda-pemudi Islam bersumpah, kami Allah selama darah kami masih merah, tulang kami masih putih, merah putih. Maka kami tidak akan berhenti menyampaikan kebenaran, menyuarakan kebenaran, melawan kezoliman, tidak akan pernah menundukkan kepala, kami akan tegak berdiri, tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur sampai hancur, untuk melawan kezoliman, melawan kemungkaran, melawan ketidakadilan, sampai titik darah penghabisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kata Zidh Ali pada saat detik-detik terakhir wafatnya Rasulullah aku melihat beliau menggerakkan bibirnya dengan dua kali gerakan aku dekatkan telingaku beliau tidak mendengar Rasulullah berkata keluarga ku, anak cucu, sahabat ku apa yang keluar dari mulut Rasulullah umati, umati umatku umatku kalian yang dipikirkan dengan Rasulullah bahkan ketika nyawa beliau dicabut ketika nyawa beliau dicabut ketika nyawa itu sampai disini beliau berkata apakah seperti ini rasa sakit dicabut nyawa seperti inilah rasa sakit dicabut nyawa ditarik lagi nyawa beliau seperti inikah rasa sakit dicabut nyawa di sebelah kanan beliau ada sebuah wadah yang berisi air beliau letakkan tangannya di air beliau sebut beliau usap wajah beliau apakah rasa sakit seperti ini juga yang nanti akan dialami oleh umatku dijawab oleh Israel bahkan ribuan lebih sakit dari ini Rasulullah mendengar itu Rasulullah menangis itu tangisan terakhir Rasulullah sebelum beliau wafat ketika beliau mendengar umatnya akan merasakan sakit beliau mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah sebelum meninggal itu doa terakhirnya Nabi doa yang menutupi wafatnya Nabi Muhammad kalian tahu apa doa beliau Allahumma hafifala umati fi sakratil maut ya Allah ringankanlah sakratil maut umatku berikan rasa sakit mereka semua ketika sakratil maut berikan kepada aku biar aku yang menanggungnya jangan kasih mereka rasa sakit aku Nabi mereka aku memimpin mereka biar aku menanggung seluruh rasa sakit segera tulma utumahku apakah ada manusia yang lebih cinta kepada kalian seperti manusia yang kalian peringati hari kelahirannya berkata malam hari tidak ada semua oleh karenanya Nabi Muhammad berjuang berdarah keringet mengeluarkan air mata kelaparan pagi, siang, sore, malam agar apa? agar iman sampai agar Islam sampai takwa solat semua itu agar sampai ketika itu semua sampai jaga baik-baik jangan engkau sia-siakan dan jangan engkau cantikkan karena itu semua berkat perjuangan daripada baginda Nabi Muhammad Muhammad salallahu alaihi wassalam wasiat saya yang terakhir sebelum saya tutup ini wasiat khusus untuk para pemuda-pemudi terutama wahai para pemuda-pemudi Islam kalian selalu ingat kalian selalu ingat slogan yang selalu saya sampaikan kalian selalu ingat wasiat dan nasihat yang selalu saya sampaikan maju terus jangan pernah mundur di dalam berjuang di jalan Allah SWT saudara-saudara berjuang di jalan Allah adalah kewajiban kita saya keluar balik masuk penjara keluar masuk penjara demi apa? demi diri saya demi anak saya demi istri saya tahun 2020 saya keluar anak saya yang masih ada yang umur 6 bulan 2 hari saya bebas saya sudah ceramah dalam ceramah saya yang saya bela rakyat saya bilang hey Jokowi dalam ceramah saya kau bikin mati rakyat ketika itu corona rakyat kau kurung dalam rumah tidak kau kasih uang tidak kau kasih makan mal-mal besar buka punya asing buka tetapi toko-toko kecil beli peribumi kau tutup berapa banyak pengangguran di Indonesia akan tetapi tenaga kerja di musim corona kau kirim terus dari asing itu isi ceramah saya yang menyebabkan saya baru 2 hari keluar sudah masuk lagi saya tanya siapa yang saya bela pak yang tak apa bukan jawab yang keras siapa yang saya bela siapa yang saya bela saya dibawa perusahaan bangan saudara-saudara di borgo kedua tangan saya diborgol perut saya diborgol kaki saya saya dibikin seperti penjahat besar saya dibikin seperti bandar narkoba saya dibikin seperti pembunuh rantai saya dibikin seperti teroris kedua tangan saya perut saya kaki saya diborgol tiga-tiga itu sipir sampai saking ada yang ketakutan dia minta izin dulu untuk borgo saya izin saya orang MU saya tahu saya cinta sama maha baik tapi ini tugas saya minta ampun saya takut kualat sama tidak apa-apa silahkan diborgol tangan perut sampai kaki saya tanya kepada dia kamu setiap sholat baca sholat baca apa sholat yang kamu baca sholat ibrahimiyah sholat kamu kalau gak baca sholat gak sah apa sholat Allah mazul alaih sinilah muhammad wal alaih sinilah muhammad kimasolait alaih sinilah ibrahim wa ala alaih sinilah ibrahim tahukah kamu siapa alaih muhammad dalam sholat tersebut alaih muhammad dalam sholat yang kau baca setiap sholat adalah orang yang kau borgol di depan engkau untuk apa saya keluar masuk penjara udah bisa ditahan satu tahun setengah keluar 2021 baru keluar 2021 akhir bulan saya keluar November eh saya keluar awal Desember 3 Januari saya rela ditahan lagi kenapa? gara-gara ceramah saya di Bandung yang membahas kain 50 siapa yang saya beda? 16 kar 16 kar tersebut rakyat apa bukan? rakyat apa bukan? rakyat apa bukan? satu panggota polisi dibunuh oleh sambo sambo biadab dia membunuh satu orang polisi ajudannya dibunuh dengan kejam dibunuh dengan piadab semua jeneral-jeneral turun sambo dihukum ini enam nyawa pelakunya dibebaskan adik apa tidak? 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 semuanya harusnya sama rata tidak ada beda siapapun yang melakukan pembunuhan dan siapapun yang dibunuh siapapun apapun agamanya apapun sukunya apapun rasnya apapun warna kulitnya sesuai dengan Pancasila sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maka kalau ada yang membunuh siapapun dia kalau ada yang dibunuh siapapun dia yang dibunuh harus mendapatkan keadilan yang membunuh harus dihukum dengan seberat-beratnya nah ini satu orang dibunuh satu orang dibunuh apakah hanya gara-gara yang dibunuh ini anggota polisi terus semua jenderal turun tangan presiden turun tangan terus enam laskar apakah mereka bukan rakyat? apakah mereka karena mereka warga sipil? apakah karena mereka orang Islam? apakah karena mereka apa pengawalnya hadir berizik? apakah mereka bukan manusia? apakah mereka bukan rakyat? apakah mereka bukan pribunyi? satu anggota polisi dibunuh jenderal-jenderal turun tangan sampai menkupul hukum turun tangan presiden turun tangan sambung ditangkap kenapa enam laskar yang wafat? kenapa malah pelakunya sampai sekarang bebas berkeliaran ini hukum tidak adil hukum hukum harus adil tajam di atas tajam di bawah betul betul kita ini rakyat mereka para pejabat para aparat semua yang ada di mereka itu adalah hasil dari keringat rakyat betul saya tanya jawab semua yang keras seragam mereka dari siapa? ya turun keras dari siapa? ya dari siapa? dasi-dasi yang mereka pakai dari siapa? ya rumah dinas mereka dari siapa? ya jas mereka dari siapa? ya kendaraan mereka dari siapa? ya pistol mereka senjata mereka dari siapa? ya tank-tank mereka weather cannon mereka dari siapa? ya rumah dinas mereka dari siapa? ya mobil mereka dari siapa? ya rakyat adalah ibu kandung kalian wahai para pejabat wahai para aparat maka jangan macam-macam dengan rakyat jangan semena-mena dengan rakyat kalian hidup senang rakyat susah kalian hidup kenyang rakyat mati kelaparan rakyat adalah ibu kandung kalian semua yang ada pada kalian berasal dari rakyat maka tidak pantas seorang anak berhakah kepada ibu kandungnya oleh karenanya saya Pak Harding Smith tidak ada namanya kata kapok tidak ada kata kapok tidak ada kata lelah tidak ada kata capek mau keluar masuk penjara demi membela rakyat demi membela agama demi membela bangsa jangankan hanya di penjara nyawa saya jiwa saya merah harganya makanya saya ajak seluruh pemuda-pemuda Islam sirwala takif maju terus berjuang untuk agama berjuang untuk bangsa berjuang untuk negara berjuang untuk negara yang kita cintai ini lawan para pengheret penghenat bangsa lawan para pejabat-pejabat biadab lawan para koruptor-koruptor jangan berangkau takut untuk menyampaikan kebenaran jangan berangkau mundur untuk menyuarakan kebenaran dan menyampaikan kebenaran saudara-saudara berhenti kita mati mundur kita hancur maka sampaikan kepada mereka hei kalian para penghenat-penghenat bangsa hei kalian yang suka menindas rakyat saya tanya sekarang BBM naik enak apa tidak susah apa enggak susah apa enggak kalian rakyat saya rakyat kita semua merasakan susah apa tidak susah apa tidak jawab yang keras susah apa tidak ibu-ibu semua jawab belanjaan-belanjaan sembako minyak goreng cabai dan lain-lain semuanya naik ibu-ibu susah apa tidak susah apa tidak susah apa tidak enak 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 nah kita rakyat mengesampaikan hei kalian yang suka menyusahkan rakyat yang suka mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyusahkan rakyat yang menyansarakan rakyat kami pemuda-pemuda Islam bersumpah kami Allah selama darah kami masih merah tulang kami masih putih merah putih maka kami tidak akan berhenti menyampaikan kebenaran menyuarakan kebenaran melawan kezoliman tidak akan pernah menundukkan kepala kami akan tegak berdiri tidak akan berhenti sampai mati tidak akan mundur sampai hancur untuk melawan kezoliman melawan kemungkaran melawan ketidakadilan sampai titik darah penghabisan darah selamat terima kasih